Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani semuanya dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan channel kami Subur Makmur Tani Channel yang membahas tentang perawatan tanaman padi Dari awal sampai akhir Sehingga memperoleh hasil panen yang maksimal Kami ucapkan terima kasih pada Sobat Tani semuanya Yang masih setia menyimak video-video dari kami Semoga Sobat Tani semuanya dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada episode kali ini Usia tanaman padi Inpari 32 HDB kami Satu minggu setelah tanam Atau selang dua hari setelah pemupukan yang pertama Sobat Tani seperti yang kami jelaskan pada episode sebelumnya Bahwa pemupukan yang pertama kami lakukan terhadap tanaman padi Inpari 32 HDB kami Yaitu dilakukan di saat tanaman padi berusia lima hari setelah tanam Dengan menggunakan pupuk Ponska Subsidi dan pupuk Orea Subsidi Untuk dosis per hektarnya kami menggunakan pupuk Ponska Subsidi 2 Karung Dan pupuk Orea Subsidi 1 Karung Dengan diaplikasikannya pupuk Ponska dan pupuk Orea Maka kebutuhan unsur hara makro seperti N, P, K, dan S sudah terpenuhi Disamping unsur hara makro tanaman padi juga membutuhkan unsur hara mikro Yang walau kebutuhannya sedikit tapi keberadaannya harus dipenuhi Pengaplikasian pemberian unsur hara mikro juga tidak bisa dilakukan melalui pupuk tabur Untuk itu pada video perawatan tanaman padi kali ini kami akan mengaplikasikan pupuk Hayati Biotogrogol Pupuk Hayati Biotogrogol disamping mengandung unsur hara makro juga mengandung unsur hara mikro Sobatani di dalam setiap musim tanam setelah pengaplikasian pupuk kimia Selang 1-2 hari biasanya kami akan mengaplikasikan penggunaan pupuk Hayati Penggunaan pupuk Hayati sendiri sangat baik sekali untuk kesuburan tanah Dan juga untuk perkembangan tanaman padi kita Sobatani Biasanya kami menggunakan pupuk Hayati dengan merek Pomi Kuning Di musim tanam yang kedua ini kami akan menggunakan pupuk Hayati Biotogrogol Untuk dosisnya sendiri kami menggunakan sekitar 3 tutup per tanki mesin 20 liter Kita menggunakan 3 tutup potolnya seperti ini Sobatani Karena ini bukan pesticida kimia kita aduk pakai tangan saja Ini sangat aman Sobatani Lalu kita masukkan ke dalam tanki sprayer mesin 20 liter Kemudian kita spraykan ke daun, batang, dan juga akar tanaman padi kita Dan juga kita spraykan terhadap lahan sawah kita Kita spraykan secara merata seperti ini Sobatani Pupuk Hayati Biotogrogol ini sangat baik sekali Sobatani Karena mengandung bakteri unggul dan tangguh dari hasil pembiakan burni Mengandung hormon pertumbuhan alami seperti gibberellin, auksin, dan sitokinin Sehingga memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi kita Bakterinya mampu memproduksi pupuk sendiri di dalam tanah Karena meningkatnya jumlah pengikat nitrogen bebas oleh bakteri Juga bisa mengurai endapan sampah kimia unsur P dan K dalam tanah Oleh mikroba pseudomonas dan BPF secara maksimal Kemudian bisa memperbaiki struktur tanah dan ekosistem alam yang rusak Sehingga kembali subur dan alamiah Juga bisa meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tanaman Sehingga tidak mudah terserang hama dan penyakit serta virus Dengan pemakaian kontinu dan teratur Akan menghemat penggunaan pupuk kimia sekitar 40-60% Tanpa mengurangi hasil panen Serta meningkatkan hasil panen menjadi sehat dan berkualitas Karena residu kimia didetralisasi oleh bakteri Dengan penggunaan kombinasi pupuk kimia berupa pupuk Ponska Subsidi dan pupuk Urea Subsidi Beserta penggunaan pupuk Hayati Biotogrogol Maka kesuburan lahan sawah pun akan terus terjaga Dan pertumbuhan tanaman padi pun akan lebih sehat dan pesat Karena tanaman akan menyerap unsur hara pupuk kimia dengan maksimal Dan sobat tani pun tidak perlu mengaplikasikan lagi pupuk daun lainnya Tentu ini akan menghemat biaya kan? Usahakan dalam penyeperian pupuk Hayati Biotogrogol Kondisi air tetap macak-macak Atau minimal lahan tetap basah dan jangan kering Agar kasiat pupuk Hayati Biotogrogol lebih maksimal Ini kondisi lahan sawah kami sobat tani Terlihat sangat subur sekali ditandai dengan banyaknya cacing-cacing tanah Untuk mendapatkan lahan sawah yang subur dan gembur seperti ini Prosesnya sudah ada dalam video kami yang lainnya sobat tani Seperti pemanfaatan jerami sisa silpanen Pengaplikasian dekomposer M21 pada saat pengolahan lahan Dan pengaplikasian pupuk Hayati Biotogrogol setelah pindah tanam Sedangkan untuk pengaplikasian pupuk kimia Cukup menggunakan 50% dari kebiasaan petani setempat Dengan kondisi lahan subur seperti ini Maka insyaallah pertumbuhan tanaman padi pun akan sehat dan pesat Oke sobat tani sekian dulu video tentang perawatan tanaman padi kali ini Semoga bermanfaat Yang belum subscribe dimohon like, komen, dan subscribe Serta nyalakan notifikasi tombol loncengnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum